Intro Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar di channel kesayanganmu ini Kali ini saya akan membahas sebuah lensa yang sangat spesial banget Yaitu lensa makro yang, nanti kamu bisa lihat deh bentuknya kayak apa Jadi ini lensa yang sangat digemari oleh para fotografer Khususnya para pencinta foto-foto makro Apa sih foto makro itu? Foto makro adalah kita ingin membidik objek yang ingin lebih deket lagi Pengen lihat lebih jelas lagi, lebih detail kepada suatu objek Nah, bedanya apa ya sama ini? Kalau lensa makro yang biasa, kita hanya bisa ada objek di depan Terus kita bisa foto, atau objek agak jauh, kita bisa foto, kita bisa foto makro Tapi kalau yang objeknya itu nyempil di lubang, nyempil di yang sulit dijangkau sama kamera atau lensa normal Ya ini, jadi lensa makro ini memang diperuntukkan untuk membidik objek-objek yang sulit dijangkau Alias bisa masuk-masuk ke tempat-tempat yang sempit-sempit gitu Oke, lensa ini namanya lensa lawa 24mm f14 Oke, dikemas pakai koper seperti ini ya Keren banget loh, ini kayak koper fashion ya Koper hias-rias Koper apa ya, isinya duit Tuh, ini aja pakai ada nomor segala Oke, kita langsung buka aja ya Oke, kita langsung retelin aja ya Disini ada dapet kabel buat ke LED-nya Lampu LED, jadi si lensa ini punya LED yang bisa kita colok pakai ini untuk nyalainnya Oke, kita bahas nanti ya Di dalam sini juga ada dapet kabel untuk ke LED-nya Nah, ini tipenya beda Jadi dia ada buat ngebesarin, ngekecilin kuatnya si lampu Dan kita lihat lagi disini ada apa aja Oke, langsung kita buka Oke, oke Udah, di tasnya gak ada apa-apa lagi ya Langsung kita taruh aja singkirin Taruh disini Nah, biar keren gitu Oke, jadi lensanya seperti ini guys Oke, ini dia guys lensanya Oh, kayak senapan ya Oke, jadi lensanya seperti ini guys Disini ada buat nyeting-nyeting Bukaan diafragma nih Bukaan paling lebar F14 Nah, gini ya Nah, tuh F14 sampai F40 Keren banget Dan yang ini putaran di bawah untuk mengatur jarak objek dan si lensanya ini Oke, bentuknya panjang begini lucu ya Kita lihat di atasnya disini Kita buka ya ujungnya Nah, ujungnya seperti itu guys Ada lensa di tengah Dan dikelilingin oleh lampu-lampu LED Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Oke, nanti lampu LED ini bisa menyala guys Supaya objek yang kita bidik itu jadi jelas Soalnya lensa makro itu pasti butuh cahaya yang sangat terang Bener kan? Pasti kalau kamu yang udah ngerti fotografi Tau lah ya Dan ini lensa ini Lensa low-w24mm F14 Ini saya ambil yang mountnya ini untuk Sony Ada juga untuk kamera Canon sih Jadi ya kamu tinggal pilih aja Mau mountnya yang ke kamera Sony atau kamera Canon Nah Oke, bentuknya seperti ini Kita langsung aja ya Ambil kamera Sony-nya Kita tutup dulu Oke, ini dia kamera Sony-nya Full frame Ini adalah Sony Alpha A9 Oke, saya buka aja langsung ya Kita nggak bahas soal si kameranya Tapi kita bahas soal si lensanya Nanti di video yang lain baru kita bahas soal si kameranya Nih, saya masukin ya Gimana nih? Kelihatan nggak? Nah, ada di sini ya Saya masukin Tep Nah Nih guys Jadi bentuknya kayak begini Seru banget ya Ini kalau dari jauh orang kayak lagi mau moto Atau lagi mau nembak ya Waduh Keren Sebentar Sekarang saya mau ambil powerbank Kemudian dengan kabel Untuk nyolokin ke lensanya Agar lampu LED-nya bisa nyala Oke Jadi di lensanya Di bagian sini ada port micro USB Yang kita bisa colok Seperti ini Kita colok aja Iya Nah Terus Ini saya nyalain powerbank-nya Tep Terus Ininya saya nyalain Tep Nah Tuh guys Terus ini bisa diatur Mau redupnya Mau lebih terang Nih Tuh Wih Keren banget ya Wih Jadi kita bisa membidik begini nih Wih Keren Wih Keren Wow Sekarang penasaran gak kamu Dengan lensa ini Kita bisa bikin foto apa aja ya Kita bisa berkreasi foto apa aja ya Yuk ikutin Tayangan berikut Kita siapkan buah kiwi Kita potom-potom Dan kita tata seperti ini Lalu kita atur pencahiannya Seperti pada gambar Kasih asap sedikit Langsung deh record video Lihat hasilnya Wih 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 Keren banget Wow Terus kita bisa kreasiin ke makanan donat nih Lobang donatnya Kayak gini jadinya Wow Wow Ini bener-bener sinematik banget ya Wuduh Keren Kemudian bisa juga dikreasiin ke permainan kartu Kita susun seperti ini Kita masukkan lensanya Dan jadinya seperti ini Wow Asik bener deh Berkreasi pakai lensa ini Seru ya Asik gitu Bisa juga dicelupkan ke air Seperti ini Di sebuah gelas Saya kasih semacam soda Dan lihat hasilnya Atau dikreasikan ke bantal Yang efeknya seperti ini Dan kita coba pakai lensanya Tarik Tarik Lihat tuh hasilnya Keren dah Nah gimana guys Kamu udah liat kan Tadi hasil foto juga Video juga pakai lensa ini Keren banget kan Dia bisa nyelip-nyelip Ke tempat yang sempit-sempit Lorong-lorong kecil Mau lubang donat Mau apapun Keren kan Kamu udah liat kan tadi Hasil kreasi Dari lensa ini Keren banget Oh iya Satu hal lagi Lensa Lowa 24mm f14 Ini Udah waterproof ya Dari sini Kesini tuh Udah waterproof Jadi kamu bisa Masukin ke air Atau kayak tadi Yang sampel saya Masukin ke dalam gelas Yang ada air soda Tinggal celup Nanti kita bisa lihat Apa Gelembung-gelembung Apa gitu Atau kamu bisa Masuk ke air Ke sungai Atau apa Tapi jangan sampai Sini ya Disini aja Supaya ngeliat Objek-objek apa Batu Mungkin kerang Mungkin Wah banyak deh Banyak banget Hal yang bisa kita kreasiin Pake lensa ini Keren banget So kalau kamu mau beli Lensa ini Link pembeliannya Ada di kolom deskripsi video Ya guys ya Harganya sih Ya cukup Mahal sih Cuman Hasilnya Sebanding Oke gitu aja Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe bagi yang belum Dan aktifin loncengnya Supaya kamu bisa tau Kalau ada video baru Dari channel ini Dan jangan lupa Follow Instagram Biarkom Untuk melihat Perumat-perumat gadget Terkini lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bye